PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Duit gue banyak banget PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 Lo pikir lo bisa ngalahin gue Duit gue lebih banyak Dan lo bakal jatuh miskin Wuh duit Dasar lo ngerebut rejeki orang Mbak Fira Kenapa sih? Kayaknya sirik banget ya sama saya Ada apa? Eh gara-gara lo ya Popularitas gue tuh jadi terancam Job nyanyi tuh jadi berkurang Pendapatan fulus jadi gak ada Mbak Fira Seharus Mbak Fira tau diri ya Pasti mereka tuh lebih milih yang muda Bukan Kayak Mbak Fira Mbak Fira gak inget Kalo anak Mbak Fira yang tua itu Semurang dengan saya Dasar mulut lancang kamu ya Kenapa? Gak suka? Meluncak dia bener-bener Eh eh Ada apa sih ini? Ada apa kalian ribut-ribut? Hah? Ini lo Aliando Mbak Fira ini iri banget sama hidup aku Apalagi dengan aku banyak duit sekarang Eh Mbak Fira Harusnya Mbak Fira tuh mikir dong Masih bagus saya pertahankan Mbak Fira Nyanyi di cafe saya Kalo mau udah dari dulu Saya tendang Mbak Fira Uw Aliando Harusnya kamu support dong Mbakmu ini Kasih job nyanyi tuh yang banyak Mbak Fira gak bisa dong ngatur-ngatur saya kayak gitu Saya ini yang kelola Cafe Goyang Dewa Saya tau Mbak pengunjung maunya yang seperti apa Mereka mau yang lebih muda ya saya kasih Mbak Ya tapi kan aku lebih senior Lebih tau banyak lagu lagu yang hit Iya Mbak Lebih senior Lebih bagus nyanyinya Tapi pengunjung maunya yang lebih muda Seperti Bianca Ya saya tuh rutin dong maunya pengunjung Kalo bikin ribut-ribut kayak gini Mendingan Mbak pergi aja sekarang Masa loh Pergi ya Gion bikin ribut aja Dia tuh diri banget dia sama aku Gak tau diri banget Pajar lah sayang kalo dia iri sama kamu Pengunjung juga maunya kamu kok nyanyi di cafe Iya Pengunjung tuh gak buta Dia lebih milih yang muda daripada yang tua Siapa dulu Bianca Bianca Mau pulang bareng abang yuk Yup Gue gak boleh ngalah nih sama nasib Masa kalah sama umur Enggak lah Ibu uang kuliah Olive udah ada belum ya bu Soalnya Olive udah ditegur sama bagian administrasi kampus Olive Kamu sabar dulu ya Liv Uangnya tadi kepake mah ibu buat bayar utang Olive gak tenang aja bu kuliahnya kalo uang kuliahnya belum dilunasin Soalnya Olive malu bu sama temen-temen Iya ibu ngerti Tapi kalo uangnya belum kukumpul bagaimana Asal kamu tau ya Liv Orderan ibu menyanyi di cafe goyang dewa punya Mas Ariando Lagi dibatasi Karena Mas Ariando ada penyanyi baru lebih seksi Mungkin ini emang udah saatnya ibu berhenti menjadi biduan cafe bu Kamu pikir ibu banting tulang nyanyi di cafe remah-remah itu buat siapa? Buat kamu Olive Buat biaya kita sehari-hari Liat tuh sampe kamu bisa kuliah kayak gini Ibu kan bisa cari pekerjaan lain bu Keahlian ibu tuh cuma bisa menyanyi Olive Olive kesian aja liat ibu Ibu tersaingi oleh biduan-biduan yang lebih muda Emang dulu ibu terkenal Penggemar ibu banyak Tapi kan semua ada masanya bu Ibu gak peduli Dari jaman ibu pacaran sama armahum bapak kamu Ibu udah nyanyi Eh Olive asal kamu tau ya Ibu tuh tidak jual diri Tempat apa ini? Selamat datang Fira Selamat datang di alam pengisaban bagi umat manusia Siapa kamu? Aku adalah penjaga alam pengisaban Aku sudah mati? Kamu sudah mati Fira Hanya arwahmu yang ada di tempat ini Saya pasrah Dosa-dosaku Kesalahanku Semasa di dunia Udah gak terhitung Ya Allah Kalau memang Akhir hidup hambamu seperti ini Hambamu pasrah ya Allah Fira Kamu mendapatkan kesempatan hidup Untuk kedua kalinya Bertobat Jalankan semua perintah-perintah dari Allah SWT Dan jauhi semua larangan Setelah kamu kembali lagi ke tempat ini Ke alam pengisaban Iya Iya 있거든요 Kita sudah mati Kain Sampai jumpa